Terima kasih. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabarakatuh. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala muhammadin du'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Oke, sahabat sekalian adek-adek, alhamdulillah kita kedatangan tamu, hamba Allah yang diberikan ilmu, diberikan amin. Amin, alhamdulillah. Inilah santri siap guna yang baru latihan keberapa sekarang? Latihan keempat. Ya, alhamdulillah. Kalau lihat santri di sini bisa dilihat dari shawl-nya. Ini enggak pakai shawl kan? Kalau shawl putih artinya santri siap guna. Mana tahfiz? Kalau shawl biru ini, biru yang kalis-kalis. Mahasiswa ada santri mahasiswa? Pada kemana? Oh, sedang. Kenapa telat? Oh, malu ya. Baik. Kalau ada juga yang emas, sansa kemasan, cung. Ini, ini senior nih. Jadi hati-hati aja, beliau lebih tinggi usianya dari ustad. Jadi kalau ada salam ustad dari santri, harus tanya dulu program apa. Kalau masa kemasan lebih senior. Ada juga yang shawl-nya coklat tua. Itu jarang dicuci. Silahkan ustad, mau menyampaikan sesuatu. Saya yang jawab pertanyaan aja. Saya juga gitu. Kalau mau cerama di bagai-bagai tempat. Kalau ada yang nanya, nanti ke ustad Abdul Samad. Saya bagian dengerin aja. InsyaAllah. Oh, saya aja yang nanya gitu ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahu wa mawala. Saya datang pertama mau memohon maaf. Kerana dulu pernah berjanji mau bersilaturahim di BSD. Tapi rupanya rencana di tangan manusia ketentuan pada kuasa Allah SWT. Niatnya mau di BSD, rupanya terwujudnya di Bandung. Dimana pun bertemu, mudah-mudahan bernilai amal salih. InsyaAllah. Yang kedua, niat mau bertemu Al-Mukarram, Tuan Guru, Kiai. Rupanya dipertemukan pula dengan para mujahid penuntut ilmu di jalan Allah SWT. Di kepala mereka masih nampak darah-darah para syuhada. Merah. Walaupun merahnya tidak terlampau merah. Agak-agak merah. Siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisa bilillah. Maka dia sama seperti orang berjihad. Fisa bilillah. Hatta yarji'ah. Sampai dia pulang ke rumah. Ada pun yang ketiga, Siapa yang berbuat baik kepada kamu, faka fi'uhuh. Balaslah. Saya tidak memberitahu mau datang, karena takut kalau saya beritahu nanti disiapkan kuda. Dan saya juga tidak memberitahu santri, Ustaz mau datang ya. Saya pikir bisa ada obrolan rahasia. Tapi pas saya lihat pakai clip-on itu, ah pasti enggak rahasia lah. Ya enggak? Alhamdulillah. Tafadol terus kan Ustaz? Jadi tiga poin itu saja. Pertama, menunaikan janji. Yang kedua, bersulatu rahim, berjumpa dengan mujahid fisa bilillah. Yang ketiga, membalas budi baik. Tentu budi baik, Kiai tak dapat saya balas. Hanya Allah saja yang dapat membalas. Cara membalasnya pun Allah yang memberitahu Jazakumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan barokah. Insya Allah. Amin. Amin ya Rabbul Alhamdulillah. Ustaz, kalau lihat seperti ini nih, ini kan dari berbagai daerah, dari berbagai disiplin ilmu, dari berbagai suku bangsa. Ini gabung semua nih. Apa yang terpikir oleh Ustaz? Ustaz, kenapa ini kelihatannya orang-orang ini pada semangat belajar? Melihat tren apa nih sekarang ini Ustaz yang Ustaz dasarkan? Ada magnet, bumi misalnya sama-sama hitam, bumi kita dengan bumi makkah. Tapi Allah berikan magnet di makkah, akan datang ke negeri ini, kata Allah walaupun dia naik onta yang kurus dari lembah yang dalam. Jadi ada magnet tempat, makkah al-mukarramah, disebut juga dengan umul qura, disebut juga dengan bakkah. Ada magnet itu pada orang. Ada orang baik bernama Abu Bakar, ada orang baik bukan Arab, namanya Salman Al-Farisi, ada orang baik dari bumi berkulit hitam namanya Bilal bin Rabah, ada orang baik dari bumi Romawi namanya Suhaib Ar-Rumi, tapi kemudian ada satu magnet bernama Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Jadi sebenarnya bagi orang yang tidak mengerti dia heran, apa yang membuat orang dari berbagai macam penjuru, suku, umur, usia, lintas generasi, bisa datang kemari. Tapi kalau dia mengerti jawabannya disebutkan Nabi, setelah Nabi SAW meninggal, ada satu yang dia tinggalkan, al-urama warathatul anbiya. Maka magnet yang dulu ada pada Muhammad SAW, mengalir sampai hari ini, saya yakin dan percaya inilah yang dapat mengumpulkan, menyatukan hati ini. Dikumpulkan dengan uang, kau berikan uang sebanyak apapun pada mereka, mereka tak bisa menyatu. Tapi kalau disatukan dengan magnet hati tadi, maka yang hati dari hati juga datangnya, yang dari mulut ke mulut juga sampainya, MLM, multi-level marketing. Tapi kalau dari hati, maka saya yakin dan percaya, menyatunya sahabat-sahabat, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ini, karena kemuliaan yang dititipkan Allah kepada Kiai Haji Abdullah bin Nashtiar, insyaAllah. Mudah-mudahan saya sendiri pun mendapatkan keberkahan itu, insyaAllah. Menjadi ke saya, maksud saya, kenapa mereka semangat, yaudah. Mereka semangat, ada yang menarik mereka. Apa yang menarik mereka kemari? Ada sosok, ada kepribadian, ada saksiah. Termasuk saya datang kemari juga karena itu. Andai orang itu tidak ada, mungkin saya tak datang kemari. Doakan, semua yang hadir harus mendoakan, ya. Karena, kenapa orang populer? Karena Allah yang menghendaki. Dan itu bukan karunia, tapi ujian. Disebut karunia, kalau lulus ujian. Nyingindir saya nih, Loh, saya lagi mikirin diri saya. kan ada waktu-waktunya ya. Ustaz, saya sudah nyobain. Sekarang giliran Ustaz. Hati-hati, Ustaz, hati-hati. Kenapa jadi nunduk begitu, Ustaz? Tapi, kalau bedanya, AA zaman dulu dengan Ustaz zaman sekarang, ya. Saya dulu, waktu ditakdirkan, diuji dengan populeritas, kurang ilmu. Jadi, menghadapi popularitas, dengan ilmu terbatas, mudah sekali, tergelincir hatinya. Kata guru saya, AA nih, dipuji orang, karena Allah aja nutupin, aib, dosa, keburukan. Makanya sekarang, mau diambil ilah-ilahnya, gitu. AA, senang popularitas, lihat nih, wut, dibalikin acara TV, jadi sebel. kan infotainment waktu itu. AA bangga ya, dikagumin ibu-ibu, lihat, wuk, dibalikin ibu-ibu, ngamuk, kengadat, dirobek potret, sekarang diselotip lagi, ya. AA bangga ya, punya perusahaan banyak, wut, langsung, wut, pada nyungsep perusahaannya. AA seneng ya, santri banyak, set, dulu SSG ini, dari ribuan kayak gini, daftar, pas lagi heboh, tinggal 30, rumit yang daftar, kalau daftarnya lelaki, disangka mau berguru. Kalau yang daftarnya akhwat, disangka mau jadi yang ketiga. Wah, rumit ya. Tapi kata guru saya, nanti, kalau sudah lepas, dunia di hati, maka dunia akan dikembalikan lagi, tapi sudah tidak ada rasanya. Eh, benar Ustaz, sekarang masjid jadi, Alhamdulillah, ya seperti inilah ya, perusahaan tumbuh lah, lagi jauh lebih daripada dulu. Tapi ya kata guru saya itu, insya Allah sudah tidak ada rasanya lagi di hati. Kita sudah dengar yang ilmu kelapa itu kan, ngeri, bisa diulang sekali lagi. Ya gini, penting nih ya, saya, dah beliau mau tidak mau. Hafal kaji karena diulang. Oh benar, benar. Jadi pada waktu kejadian itu, ada yang mengatakan, guru seorang ulama mengatakan, tidak akan keluar saripati keulamaan seseorang, sebelum mengalami ilmu kelapa. Tidak ada cerita kelapa keluar saripatinya di atas. Satu, bekal dijatuhkan dari ketinggian. Tidak ada kelapa yang jatuhnya pelan. Udah jatuh, bukannya di belai, tapi di jambak. Sampai gundul, ya kan? Kelapa sebutnya di jambak. Udah gundul, bukan dikecup, digetok. Tidak ada cerita, mukul kelapa senyum. Begitulah ya. Sampai belah. Udah belah, aduh saya dengernya aja. Udah belah, dicungkil dari batoknya. Udah dicungkil, disisit sampai mulus. Udah mulus, diparut. Udah diparut, gitu. Saya nanya, berapa lama saya akan begini? Kata guru saya, ya itu jawabannya tadi. Sampai A.A. mengatakan, Kul huwa Allah hu'ahad, Allah hu's-sumat. Sampai benar-benar, enggak ada sandaran apapun di hati selain Allah. Sepanjang ada sandaran, akan dijadikan ujian lagi. Gitu, Ustaz. Itu ternyata 13 tahun, belum selesai ini. Allah. Sekarang masih ujian? Masih, masih. Kemarin aja, naik motor, ngegaya sedikit, langsung itu, tegur ya. Harus benar-benar, bukan tidak boleh naik motornya, tapi tidak boleh masuk ke hati itu motornya. Apa yang ada di hati? Kuda dulu, al-adhiat yang keren-keren. Itu hari Minggu, saya di video, Ustaz. Yang ada di medsos itu, sebetulnya hari Minggu itu. Direkom, difoto, seninnya mati kuda. Kenapa Ustaz lihat saya kayak gitu? Tapi bukan yang saya naik itu, bukan? Enggak, sekarang saya enggak terlalu cinta ke kuda. Dulu, dulu gini, pulang dari Jakarta, biasanya kan ke ibu dulu, tapi sesudah punya kuda, ke kuda dulu. Ke kuda, baru ke ibu, baru ke pesantren. Saya sudah curiga, ini saya sering telepon, kuda gimana? Sudah makan belum? Tidurnya tadi malam enak enggak? Anda gak ditanya? Kuda ditanya? Mati itu, Ustaz. Jadi, ya, makanya di sini selalu disampaikan, jangan pernah ada kemelekatan di hati, dengan apapun, siapapun, kecuali Allah. Gimana cara menghilangkannya? Gimana cara menghilang, supaya enggak melekat? Jadi gini, kenapa ada kemelekatan? Karena kita kebanyakan mikir kurang jikir. Jadinya tiap nempel, langsung dilepas. Ini kayak gini nih, ini mikrofon bagus. Mahal nih Ustaz mikrofon. Hati-hati ya. Saya senang, ini bagus, ini manfaat, tapi saya tidak mau mikrofon ini melekat di tangan saya. Kapan dia harus saya simpan, saya simpan. Apalagi melekat di bibir saya, oh tidak mau. Kalau melekat ini mikrofon di tangan saya, hakul yakin tangan saya tidak akan normal. Begitulah dalam rumah tangga, kalau istri terlalu cinta ke suami, enggak akan normal itu. Pasti segalanya suami-suami, you are my everything. Musri kini, enggak? Tidak boleh. Anak, enggak boleh melekat. Perusahaan tidak boleh. Pokoknya, setiap ada di hati, geser. Diteken oleh jikrullah. Ingat ke Allah, ini milik Allah, ini titipan Allah, ini dalam genggaman Allah. Kelamaan sesuatunya, tidak pakai jikir, nempel. Katanya, itu teorinya. Berarti, pemahaman orang selama ini, jikir, la ilahin Allah, subhanallah, tapi lebih dalam bahwa, mengingat bahwa ini, pemberian Allah, pinjaman Allah, ujian Allah. Iya, tidak cukup hanya zikir, lisan, tapi harus sampai ke tingkat yakin. Karena kalau, lisan sudah bagus, tapi kalau, tidak pakai yakin, ya seperti itu kan, seperti yang, sholat nih, Ustaz. Boleh saya, ini kok jadi, yang ngomong ini kan, lisan, tadi kan Ustaz yang mau ngomongnya, enggak apa-apalah, nanggung. Karena, mudah-mudahan ilmu ini manfaat, ya Ustaz. Jadi, kenapa umat Islam, banyak yang belajar agama Islam, tetapi sikapnya, masih tidak sesuai dengan ilmu, yang dia pelajari. Satu, salah niat. Tidak sedikit, orang cari ilmu agama, untuk duniawi. Itu dari awal, Allah sudah tahu, pasti enggak ada nikmatnya, dengan ilmu itu, susah jadi amal. Misalkan, ingin status, ingin gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, uang. Yang kedua, ilusi ilmu. Jadi, ada yang belajar agama, langsung merasa, bahwa dia itu sudah mengamalkan. Padahal kan beda, antara tahu dan amal. Makanya sering berdebat, tentang ilmu, padahal kelakuannya, tidak cocok, dengan yang didebatkan. Jangan suka ngomongin, orang lain ya. Haram itu gibah. Nah, si orang itu tuh, dia kerjanya ngegibah, tuh hati-hati. Sambil dia gibah. Innaloha ma'aswabirin. Tahu? Sambil dia tidak sabar. Begitulah. Dalil keluar, tapi tidak cocok. Yang ketiga, nah ini, kita juga umat banyak yang orientasinya, amalannya dohir. Seperti sholat, ke masjid, sholat, ruku, sujud, amalan lisan, tapi hati enggak. enggak ingat ke Allahnya. Dan dia sudah puas dengan amalan lahir. Ini juga masih akan bertengkar. Karena dia, belum sampai ke hati. Dan yang lebih parah, banyak juga, yang belajar agama, dan mengamalkan, lahir, tapi jadi penyakit hati. Jadi ujub, jadi merasa penting, merasa paling berjasa, merasa paling benar. Jadi ilmu dan amal itu, malah, jadi ngotorin hati. Ini paling bahaya. Kata guru saya gini, A'a, kalau A'a nanti diuji jadi ulama, pantangan terbesarnya adalah, merasa lebih dari umat. Harusnya maksimal sama, tapi yang benar, nyungsep ke bawah. Karena umat tidak beramal, enggak tahu ilmunya, kita tidak beramal, sudah tahu, dan sudah ngajarin, itu lebih berat hukumannya. Itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita sampai ke tingkat, kesucian hati. Harus. Kalau enggak, enggak selamat kita. Amin. Kan yang dihisap kedua itu, pertama kan yang dihisap pertama, mujahid, ya kan? Yang mati syahid. Yang dihisap kedua, yang belajar agama, dan yang mengajarkannya. Siapa, Ustaz Abdul Somad. Masya Allah. Ya. Kernak pertama. Ya, Ustaz pertama. Ustaz Adi Hidayat. Terusnya, pasti orang mau, kapan? Tapi absennya, Kiai Haji, Abdullah Gimlastia. Saya ada rencana ganti nama, kalau dihisapnya berasal kenal absen. Jadi yang kedua dihisapkan, yang belajar agama, dan mengajarkannya, belajar Quran, dan membacanya. Ya kan Ustaz? Yang ketiga yang dermawan. Ternyata itu ada yang kedabda, dusta kamu. Karena apa? Karena ternyata di hatinya ada kemelekatan dengan pujian makhluk. Karena ingin melihat follower. Iya, kalau itu Ustaz hebat, follower IG udah banyak, dihapus gitu, itu ciri-ciri, itu melepaskannya. Masya Allah. Saya pengen nih kayak Ustaz, tapi saya ilmunya dikit Ustaz. Alakallah. Ustaz bahasa Arabnya, casciscus, saya bahasa sunnah aja. Masya Allah. Tuh, giliran Ustaz. Barakulah. Saya datang mau belajar, tadi mau silaturahim, sekarang mau belajar. Ustaz bahasa suratulahim itu berisi, kita lebih banyak mendengar lebih banyak. Tapi yang lain mau dengar Ustaz, bukan dengar saya ya. Iya kan? Masya Allah. Nabi Musa alaihi salam dihanyutkan dalam Allah berfirman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَوْحَيْنَا إِلَا أُمِّي مُوسَىٰ كَمِي إِلْحَمْكَنْ Kepada Ibu Musa, أنْ أَرْدِئِهِ Susukan Musa. فَإِنْخِفْتِ عَلَيْهِ Kalau kau takut nanti datang tentara Fir'aun menyembelihnya, فَأَلْقِهِ فِيْلْيَمِّهِ Hanyutkan dia ke sungai Nail. لا تَخَافِي Jangan takut وَلَا تَحْزَنِ Jangan sedih. Allah ingin melepaskan Ibu Musa dari kemelekatan Musa dalam hatinya. Masya Allah. Kira-kira sudah bisa cerah. Waduh. Masalahnya saya tahu kekurangan dalil. Keluar dalilnya. Makanya ketika Musa dihanyutkan itu, apa kata Allah ingin bercerita tentang kondisi hati Ibu Musa waktu itu? أَسْبَحَ فُعَدُ أَسْبَحَ فُعَدُ أُمِّي مُوسَى فَارِغَ Hati itu, hari itu hati Ibu Musa فَارِغَ فَارَغَ kosong. Tak ada keterikatan hati. Makanya ketika hati sudah kosong, apa kata Allah? لا تَخَافِ Jangan takut وَلَا تَحْزَنِ Jangan sedih. Karena orang yang hatinya berisi, pas dikena dua penyakit, takut sedih. Takut kehilangan viewer, takut kehilangan follower. Saya sedang cerita tentang diri saya. Kadang kita cerita tentang diri kita, orang lain tersinggung. Contohnya tadi di awal, ada yang cerita tentang diri dia, yang dengar tersinggung. Setelah takut hilang, sedih hilang, maka apa janji Allah pada orang yang takutnya hilang, sedihnya hilang? inna raduhu ilaiki, nanti Musa akan kami kembalikan kepada engkau, waja'iluhu minal mursalin, dan kami jadikan dia rasul, salah satu utusan kami. Dan Allah tidak ingkar janji, ketika Musa dipelihara di istana Fir'aun, punya kekuasaan, tinggal di istana yang megah, Allah ingin melepaskan Musa, supaya jangan hatinya ada keterikatan dengan istana yang megah. Allah buat skenario, satu orang dari kalangan Bani Israel, dengan satu orang rakyat Fir'aun berkelahi, dilerai oleh Musa. Jangan kelahi, tapi orang ini melawan, fawakazahu Musa, ditinju oleh Musa, mati. Dan Musa harus meninggalkan istana, pergi di tengah pelarian itu, Musa kehilangan segalanya. Ayah angkat Fir'aun hilang, istana megah hilang, sekarang sebatang kala di bawah pohon hijau, pohon itu dilihat Nabi SAW saat Isra'a Mi'raj, Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, itu pohon apa? Itulah pohon tempat bernaungnya Musa, Allah ingin melepaskan keterikatan, kemelekatan. Maka yang saya ambil dalam kunjungan ke Kiai hari ini adalah, satu keyword kata kunci, kemelekatan. Jangan sampai hati kita ini melekat apapun. Kalau berhasil menghilangkan kemelekatan itu, Allah berjanji, kau tidak akan takut, kau tidak akan sedih, dan kau akan diberikan kedudukan yang sempurna. Agak-agaknya begitu kalau paham. Habis bahan saya. Jadi sekarang saya tahu dalil yang lebih lengkap ya. Memang itu yang diajarkan guru saya itu, tidak boleh ada kemelekatan. Sampai nanti derajatnya, sepanjang ada kemelekatan, pasti hidup kita tidak akan pernah tenang. Jadi kan ada empat yang tidak akan, yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Satu, Haiyin, dua, Laiyin, tiga, Kharim, empat, sah. Nah, ternyata orang yang haiyin, kenapa haiyin ini tidak tersentuh api neraka? Jelas, dia sudah tidak ada kemelekatan apa-apa di hatinya, sehingga dia tenang. Kan haiyin ini itu orang yang tenang, ajeg, mantap, terkendali, karena dia sudah tidak perlu apa-apa dari selain Allah. Terjadinya orang gerasa gerusu, emosional, sakit hati, tergesa-gesa, pasti dia keperluannya adalah pada selain Allah. Jadi saya mengerti kenapa haiyin itu tidak tersentuh api neraka. Karena dia derajatnya sudah, La kaufun alaihim walahum ya janun. Lalu kenapa lain tidak tersentuh api neraka? Lain itu kan rembut, lembut, lembut sopan. Benar kan? Ustaz kan bahasa Arabnya melotok. Coba apa lain, Ustaz? Saya kan pas-pasan. Masya Allah, tawadu. Barakallah. Bukan tawadu asli ini, Ustaz. Lain itu kan lembut, Ustaz ya? Ternyata, saya selama ini cuma hafal hadisnya. Dalam hadis tersebut, orang yang tawadu, lalu Allah mengangkat derajatnya. Kenapa banyak orang berilmu, tapi derajatnya tidak diangkat? Tak ada tawadu, tak ada rendah hati. Kita sedang belajar hari ini bagaimana sikap, bukan tinta yang ditolehkan di atas kertas. Berkunjung ke Kiai Haji Abdullah Gimnastiyar, sedang belajar ilmu yakin, ilmu tawahid, ilmu layin, ilmu menghilangkan kemelekatan. Andailah saya lebih lama di sini, mungkin saya bisa jadi Kiai. Ustaz nyenir saya, saya mah bukan tawadu, Ustaz asli apa adanya. Warakallah Fikum. Karena katanya kalau merasa tawadu, pasti tidak tawadu. Iya, kalau orang merasa dirinya tawadu, itu berarti dia tidak tawadu. Karena orang yang tawadu itu harusnya enggak merasa tawadu. Iya memang just the way you are. Apa artinya? Jadi kenapa layin tidak tersentuh api neraka? Karena dia hatinya rohmat. Jadi tidak akan datang kelembutan, kecuali dari hati yang melimpah kasih sayang. Sedangkan orang yang melimpah kasih sayang, irhamu manfil ard, irhamkum manfis sama. Itu kan gitu, Ustaz. Ya udah gitu aja. Nah, kalau korib, kenapa korib tidak tersentuh api neraka? Orang yang akrab, hangat. Karena dia tidak akan pernah orang akrab, kecuali dengan tawadu. Kalau orang yang merasa diri lebih dari yang lain, itu enggak ngomong juga, udah keluar aura enggak enak. Karena hatinya dia ngarep-ngarep dihormati, ngarep-ngarep diperlakukan spesial. Kalau kita udah perlu itu dari orang lain, udah beda. Allah mengeluarkan aura yang beda pada dirinya. Makanya kalau orang tawadu asli, mesti kita nyaman dekat dengan dia. Katanya begitu teori. Senyaman saya hari ini? Saya juga nyaman, Ustaz. Ya, salah. Tapi Ustaz, saya mau cerita sesuatu ya. Mereka boleh dengar? Rahasia tapi ini. Kan, kalau ada tamu dari Arab ya, atau dari luar negeri, aduh, saya itu paling langsak. Takut diajak ngobrol. Sebab bahasa Arab saya ya begitulah, Ustaz Roni tahu lah ya. Tapi kalau lihat Ustaz, saya jadi nyaman. Karena Ustaz enggak ngajak ngobrol bahasa Arab. Allahu Akbar. Nah, yang terakhir apa? Sahal. Ustaz gimana sahal itu? Sahalin. Orang yang muda. Apa aja dalilnya itu? Kenapa orang yang hidupnya muda, oleh Allah tidak tersentuh api neraka? Ini hadisnya kan sohi ini. Imam Tadmiji. Saya baca gitu lah. Kenapa itu orang itu kira-kira? Nabi SAW setahu saya. Kalau salah tolong lurus. Nabi tidak ingin mempersulit. Maka pesan beliau, ya siru mudahkan. La tu'as siru jangan persulit. Bashiru beri kabar gembira. La tu'naffiru jangan buat orang lari dari Islam. Makanya dakwah itu dulu menyebar luas karena kemudahan-kemudahan itu. Maka Allah. Sekarang kan orang membuat Islam ini jelimut, ribut, sulit, susah. Saya kira itu juga yang membuat orang banyak kadang. Saya suka ceramah ustaz, kata dia. Kenapa? Saya mudah nangkapnya. Tidak sulit, tidak susah. Saya bilang itu karena saya sekolahnya tidak terlalu andai saya profesor mungkin susah orang nangkap. Ngomongan saya. Saya pernah di hotel, acara seminar, setengah jam profesor itu ngomong, teman saya nanya, Mat-Mat, ente paham? Enggak, saya bilang. Kok ente nganggu? Ya nganggu apa salahnya? Terus dia bilang, kena, saya tanya dia, kamu tahu kenapa dia profesor? Enggak, karena dia sulit dipahami, itulah profesor. Nanti profesor ngambek nih yang dengar ini, asal jangan dia lapor ke Mambes saja. Ya, terserah Ustaz lah. Kalau kita lihat teknologi sekarang itu, semuanya dibuat mudah. Ini aja. Saya megangin itu, Ustaz megang itu, karena ini adalah memudahkan. Tapi yang punya saya ribut, masih pakai kabel. Iya, itu agak lebih murah. Yang memutahkan lebih murah, ini lebih mahal diketahuan. Berarti lebih tidak terkena azab neraka. Iya, ini lebih ringan hisabnya. Jadi, semua orang menyukai kemudahan. Dan saya percaya sekali, bahwa Allah itu mendesain Islam itu, mudah dipahami. Kenapa kok jadi sulit dipahami, padahal harusnya mudah? Karena ada nafsu di sini. Jadi, karena, maaf ya, ingin kelihatan pintar, misalnya, saya ingin kelihatan pintar, ingin kelihatan soleh, ingin kelihatan... Lebih intelektual. Intelek. Nah, jadilah ribet. Dari intelekt, jadi intelek. Ini emang ngomongin diri aja. Kalau kan cerama begini tuh, sebetulnya, sebetulnya kita tuh tidak bisa membuat orang lain jadi soleh. Karena yang menyelehkan orang itu adalah Allah. Kita pun tidak bisa membulak-balik hati orang. Karena apalah kita, ya. Justru kalau kita bicara begini, sebetulnya urusan antara kita dengan Allah saja, Ustaz. Sedangkan Allah tahu niat dibalik hati. Allah juga tahu yang kita omongkan ini dilakukan atau tidak. Demi apa? Supaya kelihatan pintar, supaya kelihatan hebat. Dan itu Allah tahu. Nah, makin tulus, itu oleh Allah makin dimudahkan berbicara indahnya Islam. Masya Allah. Tapi kalau kita ingin kelihatan, wah saya ini penting, saya ini hebat, saya berilmu tinggi. Jadi oleh Allah, Allah kan mahat tahu, wa huwa alimu bidatis sudur. Allah tahu isi hati kita dibuat saja. Jadi sulit menjelaskan Islam tuh. Jadi yang ngomong sulit, yang dengar lebih sulit. Keliatannya gitu, karena Allah yang ngebulak balik hati Allah. Insya Allah. Kenapa kita setelah? Betul, kata orang-orang ahli hikmah, duduk sejenak dengan orang berilmu, sama dengan duduk berhari-hari di perpustakaan. Jadi duduk sejenak saya ini, berkitab, berjilid-jilid kitab tasawuf dan kitab tawahid. Maka beruntunglah adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, yang diberikan Allah taufik ke lapangan waktu untuk duduk bersama para ulama. Mudah-mudahan kita istiqomah, insya Allah. Amin. Barakallah. Begitu, Ustaz. Insya Allah. Ustaz umur berapa sih? Lahir 1977, sekarang 2019, sekitar 24. 24, gak enak saya, saya jadi 85. Saya lahir 29 Januari tahun 1962. Berarti AASMA, Ustaz baru lahir ya? 77. Kok telat banget sih Ustaz? Oh, saya SMP, 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 kelas 3 tuh. Masya Allah. Ustaz lahir ya, gak apa-apa. Gak apa-apa, udah-udah Ustaz ya. Jadi Ustaz, itulah yang, ya, yang oleh guru saya disampaikan gitu, bahwa, kalau ceramah sih mudah. tetapi mempertanggungjawabkan ceramah dihadapan Allah, ini yang sangat susah. Jadi kenapa kok bicara kadang susah dipahami? Karena kita punya maksud lain dari setiap perkataan ini. ada kepentingan buat pribadi kita ingin diakui oleh manusia. Pintar, hebat, leluas ilmunya, kerdas, hafal kitab, dan sebagainya. Bahkan di dalam baca Al-Quran juga, ada yang tidak peduli Al-Quran itu dipahami orang atau tidak, tapi yang pedulinya, nih suara saya merdu, nih hapalan saya banyak, ini dalil saya kumplit. Disebutkan, tapi Allah tahu. Maksudnya bukan supaya orang tahu, supaya dia yang diakui. Nah itu kelihatannya tidak disukai Allah. Jadi memang ujian bagi penceramah ini adalah luar biasa untuk mengevaluasi lintasan hati. Ini aja saya ngomong gini bisa jadi nih, penyakit ini. Yang paling aman enggak banyak omong, tapi gimana? Pahalanya enggak ada. Tuh, kalau gitu saya mendengar aja lah. Ya, maksudnya ngomong ngobrol ustaz, kalau lagi cerama, kalau kita diam aja dua-duanya kan, jadi masalah. Sok, giliran ustaz, sekarang nasihatin saya. Kalau saya lihat, kiai, rabbi syurah li sodri, lapangkan dadaku, wa yassirli, mudahkan urusanku, setelah dadah lapang, mudah urusan, wa hlul uqdatam millisani, lepaskan simpulan pada lidahku, yafqahu qawli, supaya orang paham apa yang aku bicarakan. Masya Allah. Kaitan dari, menyebut tadi, mudah. Ketika hati kita mudah, kemudahan datang dari Allah, mengalir dia ke otak, turun dia ke lidah, maka Allah mudahkan, dan yang mendengar itu juga, qalbul mu'min, bayna ashabi'in rahmat, hati mereka juga, diantara kuasa kudrat, iradat Allah, mudah yang menyampaikan, mudah yang menerima. Saya baru bisa menjelaskannya sekarang, setelah mendengar, dari, kiai mengatakan tadi, ternyata kita ingin, supaya dipuji orang hebat, supaya disebut orang, oh itu loh, yang lama, di musir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, padahal ontak lebih lama. Benar, benar, ontak lebih lama. Selalu ingin merasa lebih ini, gimana dibuat, sewibawak, mungkin kata-kata diatur, mengangguk, akhirnya bingung sendiri, apa yang mau disampaikan. Kenapa enggak plong saja? Jadi memang, yang paling Allah tidak suka itu, adalah kita cari kedudukan, di hati makhluk. Kenapa kalau ngobrol, suka dilebih-lebihkan, didramatisir, itu karena kita cari kedudukan, di hati orang, yang terkecil aja ngobrol. Ngobrol itu kan jarang selamat, karena kita ingin cari kedudukan, oh pinter, oh pengalamannya luas, oh ini hebat, oh ini sukses, terus aja kita ngomong, itu memang cari kedudukan, di sisi orang, dan itu yang membuat, mujahid yang mati terbunuh juga, enggak diterima oleh Allah. Karena dia mencari kedudukan, di hati orang, ingin disebut pemberani, yang ceramah, ingin disebut alim, ulama, yang ngaji, ingin disebut kori, kori'ah. Terus, Allah itu benci sekali, kalau kita memang hidupnya, cari kedudukan di sisi makhluk. Makanya salah satu, di antara ilah kita, itu adalah, mungkin kita tidak nyembah berhala, tidak nyembah, patung, tapi mengilahkan penilaian makhluk. Alhamdulillah. Ini, ta'kha'za ilahahu hawah, dia jadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Mungkin itu, Alhamdulillah. Saya juga pernah dengar dalit itu, baru ingat sekarang, sesudah, udah. InsyaAllah. Jadi, bagaimana cara menghilangkan, kemelekatan jamaah ini, dari hati? Jadi, saya diajarin guru saya gini, bahwa, kita dihargai orang itu, karena Allah menutupi, aib-aib, dosa, kekurangan, kesalahan kita. Jadi, kalau kita di depan jamaah, yang diingat oleh kita, apa yang Allah tutupi? Itu yang kita ingat. Iya. Jadi, walaupun kita dikagumi, dipuji, ini tertutup dari Allah, aslinya saya tidak layak dihormati. Kalau gitu, komen-komen, tidak usah dibaca ya? Kalau yang menyakitkan, tidak saya baca. Saya memang jarang baca, komen, posting-posting, weh, udah. Kalau dibaca, terus orang puji, terus kita suka, Allah tahu. Kita senangnya baca, komen-komen yang muji, dan Allah tahu. Ini perlu mujahadah yang luar biasa, ngelepaskan makhluk di hati ini. Karena kalau enggak, semuanya karena makhluk. Alhamdulillah. Sekarang misalkan diundang, tablik akbar, itu kan bisa penyakit itu. Pas diundang, di musola, musola, pembangunan musola, al-ikhlas. Ada yang enggak mau datang tuh, pertama, musola berarti kecil. Yang kedua, al-ikhlas. Mati lampu. Yang ketiga, pembangunan, berarti kita harus nyumbang. Ada yang jadi males, tapi diundang di mana gitu, yang wah kita bangga hati-hati. Karena sebetulnya, tablik di depan 100 ribu orang, tablik di depan satu orang, sama itu. Yang menilai adalah Allah. Kalau kita dengan banyak orang merasa kita sukses, sedikit orang merasa, oh itu, berarti kita, kemelekatan. Iya, berarti kita masih menganggap jumlah sebagai sesuatu. Padahal kan bagi kita mah yang penting, Allah ridho. Ustaz, saya pernah ada seorang guru ya, mengajar satu santri. Saya pikir, dan santrinya tangkurep lagi. Aduh, saya cengkel sekali, pengen nginjek santri ini. Kiyahinya duduk begini, santrinya tangkurep. Aduh, luar biasa santri ini, enggak tahu Adam. Pak, ya ini enggak mubazir, ilmu hanya buat keseorang. Kita tidak tahu rahasia Allah buat orang ini. Mungkin dia yang nanti manfaat buat orang banyak. Allah. Guru saya juga muridnya cuma satu, Ustaz, yang ini. Iya, tapi manfaat buat orang banyak. Tapi guru saya enggak mau dikenal sama sekali. Insya Allah. Jangan pernah menceritakan, tidak boleh nyebut nama. Sampai sekarang 13, 11 tahun saya berguru, minta dirahasiakan. Barakallah. Katanya, buat apa saya diberitahu? Yang penting kan, ah jadi benar. Insya Allah. Benar. Mas Tur. Barakallah. Ah, kita jadi banyak mikir begini, minumlah Ustaz lah ya. Mudah-mudahan ini tidak melekat di hati kita. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini live, ada yang live gak? Ini live gak? Kan? Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enggak apa-apa kan bersama. Pak Doka Ustaz, seumur umur saya baru kali gini Ustaz, sama istri saja, enggak gitu-gitu amat. Saya baru seumur hidup nih, mudah-mudahan saya dapat. Insya Allah. Ya Allah, sebagaimana kami tertawa di dunia ini, di rumahmu, buat juga kami tertawa dalam syurgamu. Ya Allah. Gimana hukumnya nih, waktu isya, tapi kita masih pengajian begini, Ustaz? Saya tergantung kiainya. Enggak, saya nanya hukumnya, kan kalau nyari ilmu wajib, gimana Ustaz kalau isya? Laula an asyukwa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bitahirikil, la amartuhum bitahiril insya. Kuperintahkan mereka mengakhirkan isya. Asal waktu isya itu, akhir, supaya nyatu dengan tahajud. Jadi kita lanjutkan sampai tahajud. Berat nih, hadirin. Baik Ustaz, ini sekarang masalah umat nih ya. Kalau analisa Ustaz, kenapa kira-kira umat ini rada susah bersatu? Memang sudah jelas ya, bahwa nggak akan bisa bersatu penuh. Tapi apa kira-kira yang bisa diminimalisir, supaya umat ini bisa lebih lembut lah, lebih bisa bersatu. Menurut Ustaz gimana Ustaz? Yang politikus masih melekat dalam hatinya jabatan dan kekuasaan. Yang orang kaya masih melekat dalam hatinya harta. Yang mau hijrah masih melekat di hatinya ya pacar-pacarnya itu. Jadi intinya memang kemelekatan. Jadi kalau mau ingin melepaskan dari ikatan itu semua, datanglah ke Darut Tauhid. Balik lagi, balik lagi ke situ. Buktinya, buktinya saya datang baru beberapa menit, sudah terasa agak lepas. Oh gitu ya? Doakanlah. Mudah-mudahan tidak melekat apapun. Saya A'a serius sangat berharap beliau ditolong oleh Allah lebih banyak lagi. Karena A'a lihat beliau itu ilmunya banyak dengan izin Allah. Allah yang menitipkan ilmu banyak. Ini sudah mulai melekat lagi dah. Belum salah saya bicara ya Ustaz. Jadi umat itu tidak cukup hanya senang mendengarkan. Tapi umat juga punya kewajiban mendoakan. Asli hadirin, duduk begini, didengar orang banyak, kemana-mana dihormati, itu sangat tidak mudah untuk melepaskan dari tipu daya setannya. Karena orang itu kecenderungannya menikmati ketika diperlakukan spesial. Dan itu harus mujahadah sekali untuk menghilangkan saya. Dulu 13 tahun saya, lalu guru saya ngomong gitu, A'a jangan pernah merasa saya Abdullah Gimnastiyar. Tidak boleh itu. Karena sudah merasa saya Abdullah, sudah Abdullah Gimnastiyar yang topeng itu. Tapi merasa, akibat kita merasa, jadi waktu itu saya ya, ada kenikmatan diperlakukan spesial. Wah orang begitu pergi sana naik helikopter, diundang sini, dikawal. Kalau ada menikmati itu, sampai lupa kepada apa yang Allah tutupi, penyakit. Harusnya ketika naik helikopter, dikawal itu hati itu merintih. Ya Allah, engkau tahu siapa saya. Engkau tahu lirikan mata saya yang maksiat. Engkau tahu dosa yang sembunyi-sembunyi yang saya lakukan. Engkau tahu maksiat yang berulang-ulang dilakukan. Jadi pada waktu dihormati orang itu, hati itu ingat saja, ini tetutup dari Allah. Kalau kita menikmati itu, tahu enggak Ustaz, ada lagi yang bahayanya, kayak kita-kita dicoba kayak gini. Orang-orang sekitar kita, itu bisa berat sekali. Seperti misalkan tim penjadwalan, yang bagian ngatur jadwal, atau itu bisa penyakit kena mereka. Karena mereka tiba-tiba menjadi orang penting. Dari yang tidak dikena, menjadi dikena, orang harus telepon dulu. Itu menjadi beda. Kan tidak begini terus hidup ini. Suatu saat mungkin turun ke kehidupan normal lagi, itu bisa plus post power syndrome. Makanya sekretaris-sekretaris, atau yang nemenin-nemenin itu, harus kuat tauhidnya. Kalau enggak, mereka rusak. Nanti teman-teman dekat, atau saudara, kalau tidak hati-hati, atau keluarga, anak, bisa pada rusak. Dikuji dengan popularitas begini. Makanya harus itu, tim yang dekat-dekat itu, harus diingetin. Gini teh ujian, jangan sampai merasa penting. Jangan sampai bertindak berlebihan. Karena nanti yang lain jadi soleh, nah orang-orang dekat jadi enggak. Oh iya serius, saya sudah pernah ngalamin itu. Beberapa tim yang dekat dengan saya itu, jadi tidak bagus. Saya paham, sedang cerita tentang diri, saya enggak tersinggung. Saya emang enggak nyinggung, Ustaz. Tapi pengalaman ini mudah-mudahan, tidak usah ter... kayak saya pernah masuk ke lubang gitu. Nah saya kasih tahu, ini bahayanya lubang, supaya Ustaz tidak usah masuk ke lubang yang sama. Gitu. Jadi menghilangkan kemelekatan ini, atau jadwal-jadwal ini di pending aja dulu? Apa? Jadwal? Diminimalisir. Ustaz kan beda posisinya dengan saya, saya mah kan harus ngurus santri banyak, kemudian... Saya jadwal cuma satu yang diterima saja. Saya menanya, untuk menghilangkan kemelekatan, kita ini segala macam orang ramai, apakah kita terus jalan tetap menjaga hati, atau frekuensinya kita kurangi? Harus ada jeda. Jadi harus ada saat evaluasi. Berhenti sejenak? Iya, evaluasi. Persis seperti sudah ngobrol gini, saya harus evaluasi. Mana tadi yang berlebihan, mana yang tidak perlu diomongkan, mana yang enggak betul. Harus ditobatin, ini sesudah kita ngobrol gini, itu harus masuk mihrab, harus periksa. Oh ini tadi berlebihan, oh ini saya enggak bagus. Pasti ini ada bobolnya, dari ngomong kayak gini itu ya. Lepas, lepas kontrol. Ada, ya pasti aja itu. Saya belum pernah merasakan, sekali ngobrol selamat, enggak. Pasti ada yang salahnya. Tapi kalau udah pernah evaluasi, nanti pas kejadian lagi, ada remnya. Tapi kalau sibuk terus, kalau sibuk terus cenderung bebal. Jadi kebal lah gitu, kayak kita berada di tempat sampah terus-terusan, bau itu udah gak terasa. Jadi udah biasa aja bisa makan di tempat sampah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Tazkiah tu nafs. Hari ini betul-betul pensucian jiwa, pensucian hati, pensucian kolbu, dan hati itulah yang akan kita bawa menghadap Allah. Yauma la yamfa'umalun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan mudahan hati kita bersih. Jangan lupa doakan hati yang lain supaya bersih. Ya, MasyaAllah. Saya doakan Ustaz, karena saya merasa, kalau saya sih gak bisa sebanyak ilmu Ustaz gitu, tapi bisanya ikut bantu-bantu doa, dan sedikit berbagi pengalaman. Amin. Kan satu yang tidak pernah bisa dikejar oleh orang muda, kalau ilmu bisa dikejar. Tapi yang gak bisa dikejar oleh orang muda adalah pengalaman. Karena orang tua pernah muda dan pernah tua. Orang muda belum tentu bisa tua. Apalagi penyakit diabetes dan jantung koroner menyerang. Iya, sekarang yang muda-muda banyak yang sudah pulang duluan. Jadi saya ada rasa, di sini tuh ada rasa tanggung jawab gitu. Tapi saya khawatir kalau mau nlepon Ustaz, atau gimana kayak orang yang sok pintar, sok gimana. Tapi ada rasa tanggung jawab gitu. Jangan sampai kesalahan yang sudah pernah saya jalani, tidak sampai tersampaikan. Saya senang ditelepon Kiai Haji Abdullah Jinmastiyar, Agib. Tapi sekarang nomor teleponnya beda. Yang lama diretas. Sekarang nomor baru. Ada lagi nomor baru. Nanti tukeran lah. Insya Allah. Punya saya juga di itu, di sadapnya. Karena yang nyadapnya ngaku kemarin. Nangis. Gak apa-apa lah Pak. Sadap aja terus. Saya jadi kebaikan. Mungkin supaya nomor itu tidak melekat di hati kita. Iya benar. Insya Allah. Akhirnya memang nomor saya yang baru saya gak ingat. Karena gak melekat lagi. Iya bagus lah. Tenang aja dulu aja, gak ada HP dunia baik-baik saja. Insya Allah. Nah hadirin sekalian, mudah-mudahan. Jadi saya ingin mengingatkan teman-teman semua. Kepada ulama itu harus bantu doa. Karena berat sekali posisi seperti ini. Iya kan? Apalagi dikenal, didengar banyak orang. Oh itu berat sekali. Berat sekali. Setan yang nipunya juga, pasti bukan setan ecek-ecek. Iya gak? Setan yang tahu dalil, setan yang bisa membenarkan dalil. Iya kan setan? Iya. Iya kan? Kalau ada setan bodoh nipu, eh gak lewat. Tapi pasti setannya juga yang canggih-canggih. Setannya yang udah lulus pelatihan. Iya. Dan bisa S3 juga. Malah dia udah sidang luluan. Iya. Ada yang mau nanya? Ustaz? Ada-ada. Habibi. Dari mana Habibi? Ya. Habibi dari Bekasi. Pulang pergi. Sini Habibi. Jum berapa berangkat di sana tadi? Pagi. Naik apa? Kemarin. Tuh pulang pergi. Masya Allah. Masya Allah. Naik bis. Habis berapa sekali latihan? 700 ribuan. Ridho? Harus ridho. Itu uangnya uang Allah. Iya gak? Barakallah. Bagaimana rasanya? Diuji begini. Begini, bagaimana terkenal gitu? Diuji dilulukan ke badai skrim sekalian ya. Saya selalu dekat dengan kiai-kiai Ustaz-Ustaz Selaturahim. Dulu ketika masih ada kiai Haji Arifin Ali Ham. Kemudian Selaturahim dengan Ustaz-Ustaz termasuk dengan Gak A'gim. Supaya mereka mau berbagi cerita, menasehati kita, dan yang paling penting doa mereka. Dengan begini terasa bahwa kita tidak sendiri. Masalul Muminin ke Masalul Asjar, orang beriman itu seperti pokok kayu. Kalau dia sendiri, datang angin kencang, patah. Tapi kalau kita berdua, bertiga, ramai-ramai. Kalau kita kebetulan di tengah, anginnya mendatang menerpah, kita dapat sisa-sisanya saja. Gitu juga dia nih, ketika berdua, nanti di-upload. Ya bagi-bagi haters. Ustaz, mau saya kasih tahu enggak nih tekniknya, Ustaz? Mau enggak? Ustaz kan belum terlalu dibenci oleh sebagian orang, ya enggak? Saya emang udah pernah dibenci oleh sebagian besar, Ustaz. Yang nyobek foto, sekarang disambung lagi. Sambung lagi. Gini Ustaz, saya dinasehatin. Dulu saya sakit hati juga, waktu dihina dan sebagainya. Tapi sesuai dari kasih tahu ilmunya, jadi sederhana. Sahabat-sahabat, jawab. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang membagikan rizki? Siapa yang menutupi aib dan dosa? Siapa yang memberi pahala? Siapa yang memberikan sakinah? Siapa yang angkat derajat? Siapa yang ngasih husnul khotimah? Siapa yang punya sorga? Kalau semua karunia datang dari Allah, kenapa harus pucing memikirkan mulut orang? Tuhan kita kan bukan mulut dia, bukan tulisan dia. Tidak akan pernah berubah takdir yang Allah berikan kepada kita, walaupun sampai doer orang menghina kita. Tidak akan ada yang bisa mencegah apa yang Allah berikan kepada kita. Siapa sih makhluk? Cuman makhluk ciptaan Allah yang ada dalam genggaman Allah. Makanya kalau ada yang menghina, ya nambah-nambah pahala sabar, nambah-nambah pelajaran. Belukah kita balas orang yang menghina kita? Bukan kita balas orang yang berbuat jelek itu jadi pelajaran bagi kita, supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi. Kalau dia menghina, kita menghina lagi. Kalau dia membeberkan aib, kita beberkan aib lagi. Terus mau ngapain sekolah tinggi-tinggi? Kalau bisanya cuman niru kejelekan orang. Mau ngapain berlatih belajar agama? Kalau bisanya cuman niru. Benar? Makanya kalau dia ngomong, hey monyet lu. Dia tidak jawab, bukan. Peres. Karena ada yang monyet apa? Jadi jelek dua-duanya. Jadi gitu saja, doain saja. Dan cara yang paling gampang supaya tidak sakit hati, Ustaz. Jangan dibaca. Udah beres. Dulu orang ngomong di TV, matiin TV. Eh, enggak ada yang ngomong. InsyaAllah. Dapat obat-obatnya. Akan diamalkan, InsyaAllah. Amalkan, Ustaz. Ini obat susah, 13 tahun saya berobat juga. Aruslah doakan ya, Ustaz ini. Beliau masih muda. Saya juga dulu startnya sekitar umur 39, 40. Ujiannya itu. Tapi karena ilmunya kurang, kurang banyak. Jadi ketika diuji popularitas itu, wah, sangat tidak baiklah menyikapinya. Tapi kalau Ustaz kan ilmunya sudah banyak. Tinggal begini kalau boleh saya ngasih saran. Selain jadwal yang sudah ada, harus punya jadwal mid time. Mungkin Ustaz juga sudah punya. Kayak-kayak gini nih. Jadi kita pergi sesuka kita. Enggak ada siapa-siapa pergi ke sebuah masjid, sholat di sana, pendekat. Kalau saya nyobanya kayak gitu. Jadi selain ada jadwal selama, juga ada jadwal mengikuti kata hati. Saya ingin sholat di sana. Saya kosongkan sebuah satu pekan tiga semuanya empat hari. Wah, bagus. Mewah dong. Supaya saya bisa datang ke selaturahim, ke kiai-kiai, ke masjid, ke kampung-kampung. Supaya hati. Saya kan sudah baca Ustaz dulu, luar biasa sekali. Apalagi sekarang tiga-empat hari mewah sekali. Bagus. Saya sangat mengapresiasi. Tapi saya enggak ngasih tahu hari apa yang kosong, nanti dia ngundang lagi. Ya, benar. Dan dunia baik-baik saja lah. Karena kalau kita sudah terlalu sibuk gitu ya. Dulu memang saya jelek sekali. Shooting terus, hampir kan tiap TV ada. Jadi enggak sempat belajar, enggak sempat ketemu ulama. Ustaz, jadi Ustaz stripping. Iya, Ustaz stripping. Terakhir, Akhwat ada yang mau nanya? Ya. Ya. Bagaimana cara menghilangkan atau menyikapi seseorang yang Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara menghilangkan atau menyikapi seseorang yang pernah menyimpan luka lama yang tadinya kita sudah tidak berada di lingkungan yang sama dengan dia hingga akhirnya kita dipertemukan lagi di lingkungan yang sama, yaitu di SSG. kita harus berbaik sangka, hadirin. Tapi ini sejenis CLBK ini. Indromsi Ustaz bukan bukan ikhwan, tapi akhwat. Oh, sejenis. Hadirin. Maaf, maaf ya. Cantik. Tahu Dujol Kakosi? Apa larangan Dujol Kakosi? Di sini ada rumus, Ustaz. Di sini Pak banyak rumus sekali. Misalkan bagaimana supaya bersih tentang sampah, apa rumusnya? TSP. Apa artinya? Tahan dari buang sampah sembarangan. Simpan sampah pada tempatnya, P. Rumus sampah. Jadi lingkungan ini bersih sekali karena TSP. Alhamdulillah. BRTT. Kenapa di sini sampai tidak naik kelas kalau tidak bersih, rapih, tertip, beratur? Karena kalau berantakan, itu ciri-ciri, satu, tidak tahu malu, dua, pemalas, tiga, tidak punya rasa tanggung jawab, empat, tidak disiplin, lima, tidak amanah, banyak yang ditunjukkan oleh berantakan itu. Makanya harus BRTT. Ya galisan, du, zol, kak, kosi, apa? Mulut ini dilarang du, zol, kak, kosi, dilarang dusta, zolim, kasar, kotor, sia-sia. Pakai rumus. Supaya akhlak baik, tiga sak. Saya aman bagimu, sak kedua. Saya menyenangkan bagimu, sak ketiga. Saya bermanfaat. Jadi latihan yang pertama di pesantren ini adalah latihan tidak ganggu orang. Gitu, stashow. Tapi apa maksudnya? Tadi nanya apa? Ada itu. Ketemu dengan si dia. Ya, jadi dia itu menyebabkan... Diploton apa? Coba diploton apa? Jadi ini kisah tiga tahun yang lalu. Dan pada saat saya masuk sekolah, dia membuat saya tidak diterima oleh lingkungan di sekolah saya, di kelas saya. Iya. Dan itu saya sampai di... kasarnya dilabrak. Bagus dong, punya pengalaman dramatis. Terus sekarang ketemu lagi di sini. Iya, saya itu sudah merasa merdeka perasaan pada saat sudah lulus dari sekolah. Dan akhirnya dipertemukan kembali. Itu membuat saya semakin ada rasa tidak semangat dalam artian kenapa Allah mempertemukan kembali saya dengan dia. Sementara saya mencoba untuk mengikhlaskan dan mengubur luka lama saya. Dek, dengar. Itu karunia Allah kita ketemu dengan beliau. untuk memberitahu bahwa kita itu luka itu bukan dilukai orang. Kita luka itu melukai hati sendiri. Kita tidak bisa memaksa orang lain bersikap baik ke kita. Tapi kita bisa memaksa diri kita menyikapi orang dengan sikap terbaik kita. Sakit hati itu artinya kita sangat memerlukan sesuatu dari dia. Makanya luka. apa kata duktur mara roti kullaha walam ajin yang berarti amaro min hajatin ilan nas. Tidak hafal ya. Giliran saya pakai dalil Ustaz itu kata Imam Ali Ustaz. Semua kepahitan sudah kurasakan. Dan tidak ada yang lebih pahit dalam hidup ini selain berhajatnya hati kepada manusia. Gitu deh. Udah. Kalau itu kesempatan sekarang. Sing sayang. Sing balas dengan kebaikan. Tidak boleh menyimpan luka lama. Eh rugi. Ya tidak menyiksa diri. Kalau aku tidak pernah berusaha melukai diriku sendiri. Tidak. Bagaimana Ustaz nasihat buat beliau? Sifat orang yang bertakwa Al-ladhina yunfiqu nafis sara wa dharra wal-kazi minal ghaiz Langkah pertama yunfiqu nafis sara wa dharra Besok pagi ajak dia sarapan pagi. Wal-kazi minal ghaiz tahan amarah Wal-afi na'anin nas afa ya'fu artinya menghapus bekas tapak kaki di atas pasir. Kalau kita jalan di atas gurun pasir ada tapak kaki kita maka bekas tapak kaki kita itu diikuti oleh orang yang membuntuti kita ketika datang angin berhembus hilang bekas tapak kaki sebagaimana hilangnya bekas tapak kaki begitulah hilangnya luka lama tadi berat memang ya tapi disitulah letak ujiannya berat ustad kan lilmutaqina inna lilmutaqina mafaza kalau sanggup menghilangkan bekas itu balasannya mafaza surga berat ustad ya namanya balasannya surga kalau ringan ya cukup rantang itu ayat yang idfabillatihi asan yang balaslah keburukan dengan cara yang lebih baik yang asalnya antara engkau dan dia ada permusuhan nanti jadi waliyun hamim oh tugas kita mah adalah berbuat baik jangan suka menyakiti diri sendiri ya ustad boleh ini gak udah cukup ah cukup nanti saya yang terluka makasih deh banyak istighfar ya luka itu pasti dibuat diri sendiri ini kan saudara kita betul innamal mu'minun ikhwah kita ini bersaudara masya Allah terima kasih ustad saya kira ustad sudah dibajak terlalu lama sebetulnya saya sih bisa sampai gak boleh mengatakan sesuatu yang mustahil saya merasa bahwa duduk dengan orang yang hatinya tidak punya kemelekatan maka tenang nyaman kita tak perlu menjaga apa-apa tak perlu merasa harus apa-apa karena hati akan bisa duduk bersama dengan hati saya tak perlu harus jaga ini jaga ini jaga image harus begini-begini mudah-mudahan kita semua bisa menjaga ikhwah kita tanpa ada kemelekatan apapun memang itulah rahasianya kemelekatannya cukup dengan Allah termasuk jangan ada kemelekatan dengan nama diri kita kalau kita sudah merasa nama kita spesial itu sudah jadi masalah baru lagi terima kasih ustad saya tersokat saya tanya ustad butah banget disini saya masih senang ustad jarang takdir seperti ini saya senang sekali bisa bertemu dengan saya juga senang banget ustad rasanya saya gak mau pulang ustad dengan ini ya ini takdir ini ya ustad masya Allah dari tadi saya tafakuri kenapa saya balik lagi ke Bandung saya itu kalau udah berangkat tadi udah harus di Jakarta ini pak ustad tadi? iya tadi saya cerama di Peruri dari Peruri langsung ke BSD masuk ke pesantren tapi selesai cerama saya mau kembali ke Bandung ke Bandung iya ke Bandung aja nanti aja jam 1 kita pergi lagi ke Jakarta mungkin ini yang disebut mengejar takdir itu pak iya ustad karena ustad mau kesini jadi oleh Allah saya dibalikin lagi kesini Allahuakbar gitu iya asli capek mah capek tapi saya bahagia gitu ustad jadi kita sama-sama bahagia aslinya kan harus di Jakarta ini sudah di Jakarta ini karena besok saya istiqlal dari subuh Al-Hakim karena memang hari Minggu kedua itu sudah ngunci jadwalnya yang kedua Al-Azhar jam 8 jam 10 istiqlal tapi pulang ini ke sini karena ada ustad gitu Masya Allah so sweet dengar so sweet saya jadi ingat yang itu ada yang ingat gak yang udah nikah marah si istrinya tuh si abang bohong bohong apa tau miskin gini saya gak mau kenapa abang abang ngebohong siapa yang bohong dari dulu kan sudah kukatakan aku tuh gak punya apa-apa sayang hanya punya dirimu oh so sweet gitu kamu yang ngomong so sweet udah nikah jadi amuk-amukan begitu jadi saya ingat loh laki itu barusan disebut so sweet ini hadirin kita harus yakin ya bahwa Allah lah yang maha mengatur segalanya lihatlah tubuh kita tubuh kita ini setiap saat diurus oleh Allah padahal begitu rumit dan kompleksnya tapi urusan dan masalah kita tuh cetek dibanding dengan rumitnya tubuh kita yang beres setiap saat makanya kalau ada masalah jangan sok ribet jangan tahu dipikirkan masalah itu membuat kita jadi dekat dengan Allah itu aja Allah sesudah itu Allah yang membimbing kita menyelesaikan masalah kenapa kita stres karena sok pinter sok mampu sok hebat sok berpengalaman gak ada yang ada tuh di dalam itu tuh satu kekuasaan Allah aja kenapa kita stres kebanyakan mikir dan kurang zikir harusnya banyak zikir oh kata siapa gitu jangan mikir banyak zikir salah yang benar itu tiap mikir jadi udah gak mungkin gak mikir otak ini tapi kemana nih beloknya kalau beloknya keselain Allah langsung Allah menurunkan di hati kita gelisah itu alarm tapi kita jarang baca hati kita sebetulnya kalau udah gelisah ini itu tuh Allah manggil kembalikan padaku kembali padaku tapi kita malah segala dipikir segala ditelepon segala didiskusikan sholat enggak padahal sholat ya kan ya kan Rasulullah kalau ada masalah sholat kan ustad iya kita menelpon sana menelpon sini mikir ini sholat dan gak bisa mikir jernih tanpa dibimbing Allah ini otak ini milik Allah setiap orang itu milik Allah kalau gak digerakkan gak ngerak ke kita demikianlah hadirin sekalian kita sholati saja saya udah sholat duluan kita gimana kami gimana saya titip doa doakan ya ustad kita ini ya Masya Allah jangan risau jangan risau dengan apapun perbuatan manusia tidak ada yang bahaya yang bahaya itu cuma satu saja Allah tidak suka ke kita cuma itu yang bahaya dalam hidup mudah-mudahan Allah melindungi beliau Allah Allah sali ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya Allah ya sami ya bashir ya qorib ya arhamar rahimin irhamna ya Allah ya arhamar rahimin irhamna ya hayu ya qayyum birahmatika nastagita Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhubika min sakhatika wa'an nar Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yakinan sadiqan wa kalban khashian wa taubatan nas'uha taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut Allahumma inna nas'aluka khusna al khatima wa na'udhubika min su'il khatima ya Allah muliakan saudara kami ini ya Allah muliakan dengan kolbun sali muliakan dengan akhlakul karima muliakan dengan ilmu yang maslahat muliakan dengan istiqomah ya Allah muliakan dengan khusnul khatima lindungi ya Allah dari fitnah bala wal musibah lindungi dari apapun yang tiada engkau ridhoi berkahi usianya ya Allah berkahi ilmunya berkahi kehidupan dunia wal akhirat Rabbana taqbal minna ya Allah innaka antas sami'ul alim watub alayna innaka antas tawab al-rahim subhan rabbika rabbil aizzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillah rabbil al-rahim alhamdulillah jazakallah ustad semoga Allah menjadikan ustad kekasih Allah ya terima kasih sahabat-sahabat yang baik assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi barakatuh jazakumullah alhamdulillah alhamdulillah ya terima kasih kawan-kawan ya iya saya teman pribadi ya Masuknya